Halo, jumpa lagi dengan saya di Odenyadiboncel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial photoshop dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara membuat efek displace pada photoshop atau kita akan membuat efek lukis wajah atau cat wajah dengan menggunakan photoshop pada video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara membuat efek seperti ini dengan menggunakan aplikasi coreldraw oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya, kita ambil sebuah gambar yang ingin kita buat efek displace pel, open saya ambil gambar yang sama saya ambil gambar ini terus saya ambil lagi gambar atau logo ini kita tempelkan ke wajah untuk membentuk efek displace pada contoh ini saya ambil logo sebuah klub bola atau klub bola kesayangan kota samarinda pbfc saya ambil nah langkah berikutnya ubah pointer anda menjadi move tool gambar logo ini kita akan gabungkan pada layar gambar ini caranya adalah buka dulu layar gambar ini klik tahan geser ke gambar ini sampai terbuka baru geser ke tengah seperti ini lalu dilepas logo ini terlalu besar bisa kita kecilkan dengan cara klik show transform control atau control T pada keyboard akan muncul node untuk dapat mengecilkan dan membesarkan gambar ini klik tombol C pada keyboard baru kecilkan gambarnya nah seperti ini centang atau enter berikutnya kita sudah memiliki dua buah layar pertama layar background yang paling bawah gambar ini kita ada layar satu ada gambar logo ini logo klub bola ini nah masih terpilih pada layar satu disini kita kecilkan opacity nya opacity nya kita kecilkan untuk mentransparankan layar satu ini kita akan lihat seberapa tepat kita memposisikan logo ini di wajah pada layar background nya kita centang lagi atau control T kita besarkan seperti ini karena yang kita buat adalah pada layar pada wajahnya saja oke seperti ini baru kita centang oke kita kembalikan opacity nya menjadi 100% kembali terus visibility nya pada layar satu kita menaktifkan untuk kita matikan biar tidak terlihat gambarnya berikutnya berikutnya adalah klik layar background kita akan menseleksi wajah ini kita ambil bagian wajahnya saja dengan menggunakan pen tool klik pen tool kita akan seleksi saya zoom cara ngezoom di photoshop tekan alt baru di scroll pada mouse nah begini saya akan seleksi di bagian wajahnya klik disini klik lagi disini tahan baru kita bengkokkan nah kita kita ingin membengkokkan kesini lagi biar bengkokkan sempurna ini garis bantunya ini akan kita putus dengan cara tekan alt pada keyboard baru klik di titiknya tidak ada garis bantunya kita bengkokkan lagi kesini lagi langsung hilangkan tekan alt ini tekan alt baru di klik ini lagi se 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 kemudian biar lebih detail sini lagi sedikit baru ke sini lagi alt sini lagi alt lagi baru ke bagian sini alt sini lagi alt file 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 temukan itu titik awalnya oke untuk mengunculkan seleksi wajahnya ini di kanan baru pilih make selection ada radiusnya kita buat 0 baru kita oke ini wajah sudah terseleksi seperti ini baru tekan ctrl C pada keyboard tekan ctrl C pada keyboard ctrl C akan menciptakan sebuah layar baru di sini layar wajahnya saja kalau visibility saya nonaktifkan hasil seperti ini seperti ini nah berikutnya layar yang dua ini atau layar wajah yang sudah kita seleksi tadi kita buat hitam putih kita buat hitam putih caranya caranya bagaimana pilih menu image adjustment lalu pilihnya adalah desaturate seperti ini sudah hitam putih berikutnya yang putihnya kita kasih efek agak hitam lagi caranya bagaimana unit adjustment business contrastnya kita kita ubah kita tambah misalkan businessnya saya kurangin kontrasnya saya tambah tidak lebih terang ya oke seperti ini baru di oke ini kita simpan wajah ini menjadi sebuah file file saya kasih nama misalkan samakan aja ini 3 psd tapi formatnya harus psd saya save oke sudah selesai seperti ini nah berikutnya adalah klik ctrl tekan ctrl mohon maaf tekan ctrl baru klik layar 2 nya klik lancar seleksi seperti ini baru aktifkan visibility layar 1 ini dengan cara mencentang ini kotak ini nanti akan berubah menjadi gambar mata seperti ini nah terus seleksi seperti ini kalau sudah seperti ini baru pilih layar 1 pilih layar 1 baru tekan ctrl c lagi akan tercipta sebuah layar baru lagi namanya layar 3 kalau ini saya matikan visibility nya ini juga saya matikan akan tercipta seperti ini jadi hasil kopiannya logo ini sesuai dengan bentuk wajah nah sudah seperti ini layar ini layar 1 nya layar 1 nya kita hapus bagaimana cara menghapusnya klik tahan beser ke tong sampah seperti ini berikutnya kita akan kasih efek displace nya efek displace nya caranya adalah pilih layar 3 pilih layar 3 lalu masuk ke menu filter lalu pilih distort lalu pilih displace ini saya kasih 10-10 saja horizontal scale nya vertical scale nya 10-10 lalu ada praktikasi nya akan ada perubahan ada perubahan saya ok maaf setelah di ok dia meminta gambar yang kita buat tadi yang kita hitam putihkan tadi saya pilih yang ini gambarnya 3 psd lalu saya open ini ada perubahan untuk tadi dari normal akan berubah sesuai dengan bentuk atau lakukan wajah jadi display ini dia membentuk lakukan sesuai dengan lakukan wajah nah seperti ini terus yang ini layar 3 layar 3 ini dari normal dari blend mode normal kita ubah menjadi multiply seperti ini dia akan terlihat seperti ini baru ini kita aktifkan layar background nya seperti ini ini dilakukan wajahnya terlihat nah kalau kita perhatikan disini ini ada kelebihan ada kelebihan kenapa ini lebih gambar disini lebih tadi yang saat kita aktifkan efek displace misalkan tadi saya aktifkan lagi ya file restore displace nah ini terlalu besar ini horizontal scale nya dan vertikal scale nya terlalu besar jadi kalau anda coba mungkin anda coba bikin di 5 vertikal 5 horizontal 5 kenapa saya besarkan biar lekukan wajah disini akan lebih terlihat sempurna kenapa saya besarkan ini jadi gambar ini membentuk lekukan wajah ya lebih sempurna begitu saja sih tapi ini bisa kita hapus saya cancel saya tekan control baru saya klik layar 2 seperti ini air 3 nya kita aktifkan baru kita balik seleksinya kalau lalu ini kan kalau kita hapus saya tekan dan terhapus adalah di gambar tengahnya sedangkan saya ingin menghapus gambar luarnya sini saya kembangkan kembali ke layar lagi nah seleksinya ini kita kita balik select inverse atau shift ctrl i nah sekarang yang terseleksi adalah di bagian luar wajahnya ini kita seleksi baru kita delete pada keyboard nah seperti ini baru menghilangkan seleksi ctrl D atau select deselect nah ini ctrl D nah seperti ini kenapa kenapa harus ada layar wajah hitam putih untuk mempertegas warna putih yang ada di logo ini kalau ini saya visibility wajah ini saya mengaktifkan nah begini dia lebih ke warna kulit lebih ke warna kulit tapi kalau kita aktifkan layar wajah hitam putihnya ini warna putihnya lebih terlihat dan biasanya ee proses pengecahitan pada wajah itu dengan dasar putih dulu makanya saya buat ada wajah hitam putih ini nah kalau sudah seperti ini kita akan munculkan ini kan mata sama bibirnya ini masih tercet seperti ini tapi kalau anda ingin mengunculkan bagian mata biar terlihat tidak tercet karena kan tidak mungkin karena mata kan tidak mungkin dicet gitu ya nah ini kita gabungkan dulu layar 3 dan layar 2 ini caranya gimana pilih layar 3 dulu yang paling atas baru tekan ctrl e sekali tekan ctrl baru e nah ini tergabung jadi layar yang menjadi 1 jadi layar 2 saja terus sekarang kita hanya memiliki 2 buah layar saja layar 1 dan layar background nah berikutnya masih terpilih layar 2 nya kita klik masking masking kita klik masking di bawah sini klik akan ada kotak putih disamping kanan layar 2 baru pilih tombol brush pilih tombol brush hitam posisinya adalah foreground nya warna hitam background nya warna putih nah kita arahkan ke bagian mata ini ukurannya 8 8 disini saya pilih 8 disini ukurannya model nya adalah kita pilih model yang ngeblur saja pinggirnya saya pilih gini size nya saya tambah misalkan jadi 15 agak besar sedikit baru kita sapu di bagian atas ini kalau terlalu besar kita kecekan lagi misalkan 10 saja saya masuk ke 10 lagi nah sapu di bagian mata sini nah seperti ini kenapa saya pilih layar saya buat pakai ada layar masking disini biar kalau misalkan saya menghapus tidak sengaja seperti ini ini nah ini bisa kita kembalikan dengan masking ini kita bisa kembalikan proses yang tadi yang kita hapus terlewat menghapus begini caranya gimana ini tinggal dibalik saja program nya dibalik sama background nya dibalik begini sekarang ini program nya warna putih background nya warna hitam sekarang kita sapu lagi disini dia akan kembali muncul atau tidak jadi dihapus nah itulah bagaimana cara membuat efek displace atau cat wajah atau melukis wajah pada photoshop semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin jelan-jelan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau jelan-jelan dan klik tombol gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sesuai selalu untuk anda terima kasih